Dari hasil tes urin, pesinetron Amar Zoni diketahui positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu-sabu. Pemeran al dalam sinetron anak jalanan ini mengaku sudah satu tahun mengkonsumsi narkoba. Setelah menjalani pemeriksaan, sejak diamankan pada Jumat 7 Juli lalu, Amar Zoni dihadirkan dalam jumpa pers yang diadakan Polres Metro Jakarta Pusat Senin sore tadi. Tim penyidik telah menguji urin Amar Zoni dengan hasil positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Tersenangka mengaku mengkonsumsi narkoba sejak satu tahun lalu dengan alasan kesenangan pribadi dan mengatasi kesulitan tidur. Pesinetron yang namanya melejit lewat sinetron 7 Manusia Harimau dan Anak Jalanan ini terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. Amar Zoni diamankan tim saat narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di rumah orang tuanya di Pesona Kayangan Depok, Jawa Barat pada Jumat lalu. Polisi menyita barang bukti berupa satu toples ganja kering seberat 39,1 gram, kertas papir, dan alat hisab sabu. Selain Amar Zoni, polisi juga menetapkan status tersangka kepada dua asistennya berinisial MT dan RH. Polisi juga mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan di dalam kamarnya ditemukan satu kemasan atau dalam kotak. Narkoba memang bisa menjerat siapa saja termasuk juga di kalangan artis. Hingga saat ini sudah puluhan artis Indonesia yang harus berurusan dengan pihak berwajib karena tertangka mengkonsumsi narkoba. Berikut beberapa artis yang diketahui tercerat narkoba. Narkoba dapat menjerat siapa saja termasuk juga para artis. Berikut catatan dari berbagai sumber terkait artis yang terjerat narkoba. Di tahun 2017, kasus artis terjerat narkoba terjadi pada anak pedangdut Roma Irama, Ridoroma, yang kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu. Ridoroma ditangkap di kawasan Daanogot, Jakarta Barat pada 24 Maret lalu. Selain itu juga ada rapper Iwake yang ditangkap di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten pada 29 April lalu karena memiliki tiga batang rokok yang diduga mengandung ganja. Sementara itu pada tahun 2005, publik dikejutkan dengan penggerbekan yang dilakukan BNN di sebuah diskotik di Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin, diketahui artis Ria Irawan positif menggunakan narkoba. Ria akhirnya dibebaskan polisi dan hanya dikenakan wajib lapor saja. Kemudian Roy Martin, aktor senior ini sudah dua kali tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkoba. Terakhir, Roy dibekuk saat berpesta sabu di sebuah hotel di Surabaya pada tahun 2007. Sementara itu, Sheila Marsia tertangkap tangan sedang pesta narkoba di apartemen Fluid, Jakarta Utara pada Agustus 2008. Ia dipenjara selama satu tahun, namun kemudian kembali ditangkap pada September 2009 dan akhirnya dibebaskan pada tahun 2010. Kemudian Roger Danuarta, mantan kekasih Sheila Marsia juga kedapatan pingsan di dalam mobilnya sendiri dengan sebuah jarum suntik masih tertancap di lengannya. Kejadian itu terjadi di awal tahun 2014. Roger pun mengaku bersalah dan meminta maaf kepada para penggemarnya. Masih dari kalangan artis muda Indonesia yaitu pesinetron Eza Gionino. Ia ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan atas tindakan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Eza ditangkap di kediamannya di kawasan Cibubur Country, Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Agustus 2015. Barang bukti yang didapat yaitu sabu seberat 0,16 gram serta alat penghisap sabu atau bong. Tim Liputan, Berita 1 Artis Amar Zoni ditangkap polisi terkait kasus kepemilikan narkoba. Hal tersebut disampaikan ke Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Suyudi Arioseto. Pesinetron Amar Zoni dan rekannya ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat di rumahnya di perumahan Pesona Kayangan Depok, Jawa Barat. Penangkapan AZ dan rekannya RH dilakukan petugas setelah adanya laporan dari masyarakat yang curiga dengan aktivitas di dalam rumah. Dari hasil penggeledahan di rumahnya pada Jumat 7 Juli 2017 lalu, petugas berhasil mengamankan perang bukti berupa satu toples kaca berisi ganja kering sebesar atau seberat 39,1 gram. AZ akan dijerat pasal 111 ayat 1 dan 13 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Tim pemburu narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian tim bergerak ke daerah Depok di satu keumahan di sana, kemudian diamankan satu orang bernama MT. Dari penangkapan saudara MT, kemudian berkembang ke sebuah rumah di sebuah kompleks di daerah Depok. Kemudian dari pengledahan di rumah tersebut dan diamankan dua orang di sana, yaitu saudara MAA atau saudara...